Halo anak-anak bernokan, nama saya Tika Pratini, guru produktif tata pesana. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran desain pesana dengan subbahasan materi ROK. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah definisi ROK, yang kedua adalah sejarah ROK, klasifikasi ROK berdasarkan panjangnya, jenis-jenis ROK, dan tips memilih ROK berdasarkan bentuk tubuh. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan sebuah pertanyaan dasar, yaitu apa itu ROK? Bingung? ROK itu yang dipakai buat sekolah, Bu? ROK itu yang dipakai buat cewek, Bu? Begitu? Atau ada jawaban lain? Oke, kalau begitu kita lihat slide berikut ini. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis desain ROK. Apa itu ROK? ROK adalah bagian dari pusana wanita yang terletak pada tubuh bagian bawah, mulai dari pinggang hingga ukuran panjang ROK yang sesuai dengan model. Sejarah ROK Beberapa sumber menyebutkan bahwa di masa lalu, tepatnya sebelum masa revolusi industri, ukuran panjang ROK menunjukkan level sosial pemakainya. ROK wanita dengan ukuran panjang biasanya hanya dipakai oleh orang kaya, sebab pada saat itu harga kain sangat mahal. Desain awal ROK adalah berupa kain yang dililitkan di bagian pinggang seperti gambar yang ada di contoh seperti ini. Seiring dengan berjalannya waktu, model ROK wanita kemudian mengalami perkembangan bentuk dan model yang disesuaikan dengan bentuk tubuh pemakainya. Berlanjut ke era modern, model ROK yang berkembang seperti sekarang ini umumnya jauh lebih bervariasi, sehingga dapat dipakai untuk segala suasana, baik casual maupun formal. Selain dikenalkan bersama kemeja, ROK yang didesain dalam berbagai variasi bentuk atau siluet dan ukuran, juga bisa dipadukan dengan pusana lain, misalkan polero, rompi, jaket, vase, dan sebagainya. Klasifikasi ROK berdasarkan panjangnya, ini dibagi menjadi 7 ukuran, Yang pertama, Mikro, Mini, Keni, Midi, Maxi, Engkol, dan Floor. Sudah hafal belum ini? Kita bahas satu persatu ya, yang pertama Mikro. Mikro ini adalah ukuran panjang ROK yang hanya menutup pantat, dia adalah panjang ROK yang paling pendek. Yang kedua, Mini. Mini ini panjang ROK sampai pertengahan paha atau 10-15 cm di atas lutut. Yang ketiga, Keni. Panjang ROK sampai lutut, jadi dia panjangnya pas di lutut. Yang keempat, Midi. Panjang ROK sampai petis atau 10-15 cm di bawah lutut. Yang kelima, Maxi. Panjang ROK di atas mata kaki. Yang keenam, Engkol. Panjang ROK sampai mata kaki, pas di mata kaki. Dan yang terakhir adalah Floor. Di mana, Floor adalah panjang ROK sampai menyentuh lantai. Jenis dasar ROK. Jenis dasar ROK itu sebenarnya hanya ada 4 jenis. Seperti yang ada di gambar di bawah ini. Yang pertama adalah lurus atau strike. Yang kedua, Mengembang atau flare. Yang ketiga, Menyempit bagian bawah atau pici. Yang keempat adalah lingkaran atau sirkel. Dari 4 jenis dasar ROK tadi, dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa jenis ROK seperti di bawah ini. Model yang pertama adalah strike atau ROK lurus. Sering disebut juga dengan ROK SWAY. ROK SWAY adalah ROK yang mempunyai siluet lurus tidak mengembang pada bagian bawahnya. Jadi dari atas ke bawah lurus. Yang kedua adalah BOX SPLIT. Model ROK yang lipitnya berhadapan baik pada bagian tengah muka, tengah belakang, atau diatur beberapa lipit pada bagian tertentu. Contohnya adalah seperti ROK SMP atau SMA. Lenscore atau yang sering disebut dengan ROK A. ROK ini memiliki potongan pas pada bagian pinggang dan panggul, lalu melebar pada bagian bawah ROK. Selanjutnya adalah WARP SKIRT. ROK ini memiliki kain penutup melampaui tengah muka. Jadi ada tambahan kain penutup yang melampaui tengah muka atau bisa sampai di samping. SARUNG SKIRT atau sekarang lebih populer dinamai dengan ROK LILIT. ROK SARUNG terbuat dari selembar kain yang dililitkan ke pinggang. Jadi dia hanya dari selembar kain di tali atau diuntul-untul ke pinggang dan jadi sebuah ROK. ASIMETRICAL SKIRT atau ROK ASIMETRIS. ROK ASIMETRIS memiliki jiri salah satu sisinya tidak sama, misalkan kanan-kiri panjangnya tidak sama, depan-belakang panjangnya tidak sama, dan sebagainya. ROK GODET SKIRT atau ROK GODET. ROK GODET merupakan model ROK wanita berpotongan longgar yang dilengkapi dengan aksen GODET pada bagian bawahnya. GODET sendiri terbuat dari potongan-potongan kain berbentuk segitiga yang dipasangkan pada bagian utama sebuah busana. Tambahan kain ini dapat dibuat dari bahan yang sama dengan ROK atau diambil dari kain. Contohnya seperti ROK yang ada di gambar ini. ROK ini, ROK utamanya adalah ROK yang berwarna hitam. Lalu, dia ditambahkan dengan aksen GODET berwarna merah marun. Jadilah dia sebuah ROK GODET. PENCIL SKIRT atau ROK PENCIL. ROK yang memiliki siluet lebar di bagian pinggang dan menyempit di bagian lutut menyerupai bentuk sebuah pensil. Jadi, dia gini, pas di bagian pinggang dan panggul, lalu dia menyempit di bagian bawah. PEPLUM SKIRT ROK PEPLUM memiliki tambahan PEPLUM pada bagian pinggang. PEPLUM adalah aksen sebuah busana yang memiliki bentuk mengembang di bagian pinggang. ROK RAVEL SKIRT atau ROK SUSUN ROK RAVEL terbuat dari beberapa kain yang dikerut dan disusun supaya tampak lebar. Jumlah susunan dapat 2, 3, 4, dan seterusnya sesuai model dan panjang ROK. PIRATE SCIRT atau ROK BERTINGKAT ROK BERTINGKAT adalah ROK yang terdiri atas 2 atau lebih tingkat kain yang digerut pada pinggang dan pada tiap sambungan. Dengan demikian, lingkar ROK tersebut makin ke bawah makin lebar. PIRATE SCIRT ini hampir mirip dengan ROK RAVEL yang sebelumnya tadi ya. Bedanya adalah kalau ROK RAVEL itu disusun, bertumpuk-tumpuk, tapi kalau TIRATE itu enggak, dia ada sambungannya. Bedanya itu. Selanjutnya adalah BUBBLE SCIRT atau ROK BALON Seperti namanya, ROK ini memiliki efek menggelembung pada bagian bawahnya, jadi dia menyerupai sebuah balon. HIPBLIT SCIRT atau ROK LIPIT ROK yang memiliki lipit-lipit searah, lipit-lipit ini selain difungsikan sebagai hiasan pada ROK, juga berfungsi sebagai kelonggaran untuk menyesuaikan bentuk tubuh. ROK HIPBLIT SCIRT ini contohnya seperti ROK SERAKAM SEKULAH KALIAN, ROK SERAKAM SD, itu menggunakan ROK LIPIT seperti ini. SIRKULAR SKIRT atau ROK LINGKAR Disebut ROK LINGKAR karena jika dibentangkan, ROK ini akan membentuk lingkaran dan ROK ini dibuat dengan pola lingkar. MERMED SKIRT atau ROK PERMED ROK ini memiliki bentuk menyerupai sirip ikan duyung. Bentuk ROK ini menyempit pada bagian atas, lalu mengembang di bagian betis hingga ujung ROK. TIPS MEMILIH ROK SESUAI BENTUK TUBUH Yang pertama adalah BENTUK TUBUH JAM PASIR. Bentuk tubuh tipe ini memiliki ukuran pinggang yang kecil, tapi bagian dada dan pinggul cenderung berisi. Untuk bentuk tubuh jam pasir ini, biasanya lebih mudah untuk mengenakan berbagai model ROK, terutama model ROK SPUN yang mempertegas bentuk pinggang. BENTUK TUBUH BUAH PIR Bentuk tubuh ini memiliki area panggul yang besar, sebaiknya hindari ROK ketat dan ROK yang disertai detail horizontal, karena akan menarik perhatian berlebih ke tubuh bagian bawah dan membuat pinggul semakin melebar. BENTUK TUBUH SEGITIGA TERBALI Bentuk tubuh ini memiliki bahu yang leper, sehingga cocok menggunakan ROK dengan detail peplum atau ROK yang mengembang di bagian bawahnya. BENTUK TUBUH LURUS Bentuk tubuh ini tidak memiliki lekukan sama sekali, jadi sebaiknya penakan model ROK yang berlipit dan terkesan mengembang untuk menambah volume tubuh. Nah, selesai materi kita hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Jadang! Terima kasih. Terima kasih.